Zao Hao sedang dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, Jiang Ran Ran mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Zao Hao, jangan marah. Jiang Ran Ran berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa Zhao Hao marah karena Zhao Han bersama Kinchuan, tetapi dia tidak tahu bahwa sebagian besar kemarahan Zhao Hao adalah karena dia. Seorang wanita adalah wajah seorang pria, dan Jiang Ran Ran tidak sebaik Luohua atau Zhao Han. Dengan cara ini, dia, Zhao Hao, akan kalah, dan kalah tanpa ketegangan. Skram, siapa yang mengizinkanmu datang? Zhao Hao tiba-tiba berteriak. Jiang Ran Ran tercengang, menatap Zhao Hao dengan tak percaya. Ini adalah pria yang disukainya, Jiang Ran Ran, tuan muda keluarga Zhao. Meskipun dia adalah celana sutra, untuk bisa menikah dengannya, dia harus memanjat dahan yang tinggi. Meski celana sutra ini tidak ambisius, setidaknya dia memperlakukannya dengan baik. Itu sudah cukup. Tapi sekarang, dia benar-benar memintanya untuk pergi. Apakah kamu mendengar itu? Keluar, itu semua salahmu. Jangan datang mencariku di masa depan. Zhao Hao berteriak dengan marah. Wajah Jiang Ran Ran menjadi gelap. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyesal tidak mengikuti Kinchuan. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Kinchuan sama sekali tidak menyukainya. Tapi dia pikir selama dia setuju, dia akan bisa menjadi wanita Kinchuan. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Keesokan harinya, Kinchuan pergi ke kelas seperti biasa. Setelah kelas selesai, dia akan pergi ke tempat guru untuk belajar selama dua jam lagi. Oleh karena itu, kultivasinya meningkat pesat, maju dengan pesat. Wanita itu benar-benar pulih dari kegilaannya. Guru dan istrinya sangat senang dan puas. Hanya setelah melalui semua kesulitan dan bertahan bersama barulah mereka dapat memahami keindahan masa kini. Keduanya sangat berterima kasih kepada Kinchuan, bahkan memperlakukan Kinchuan seperti anak mereka sendiri. Guru dan istrinya sama-sama setengah bayah. Meski wanita itu masih terlihat muda, dia adalah wanita yang dewasa, mempesona, dan cantik. Kinchuan juga menghormati mereka berdua. Ketika dia pergi, dia sering membawa makanan yang dia masak sendiri. Lagipula, wanita itu telah memberinya harta karun. Manik-manik Buddha mistik telah diserap oleh Kinchuan. Meskipun kekuatan Kinchuan tidak berubah, manfaat kultifasi Buddha Kinchuan tidak terbayangkan. Juga, setelah Kinchuan menyerap tasbi Buddha ke dalam tubuhnya, ia pergi ke dewa harta karun dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Cahaya kemasan samar muncul di tubuh dewa Buddha. Itu sangat lemah, tapi sangat jelas. Itu terlihat lebih bermartabat. Guru dan istrinya secara alami menyukai makanan lezat Kinchuan. Kesenangan terbesar dalam hidup tidak lebih dari makanan lezat dan wanita. Makanan enak bisa dinikmati, dan juga bisa mengenyangkan perut. Begitu seseorang kenyang, imajinasinya secara alami akan menjadi liar dan dia akan berpikir tentang wanita. Inilah mengapa seseorang akan berpikir tentang seks ketika sedang kenyang dan hangat. Jika dia tidak cukup makan, tidak memiliki pakaian hangat, dan menderita kelaparan dan kedinginan, dia tidak akan memiliki mood untuk memikirkan wanita sama sekali. Bahkan jika seorang wanita ditempatkan di depannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia bahkan mungkin tidak punya hati. Kinchuan dapat merasakan bahwa gurunya sangat bahagia sekarang. Wanita gurunya juga sangat senang. Tidak banyak orang yang begitu bahagia. Juga, itu adalah lamanya waktu. Kebahagiaan di dunia berumur pendek. Kekhawatiran dan masalah berumur panjang. Lagipula, ada terlalu banyak masalah di dunia ini. Tidak peduli siapa Anda, rakyat jelata, pejabat, keluarga bangsawan, sekte, mereka semua memiliki masalah dan masalah mereka sendiri. Seperti kata pepatah, perasaan tumbuh seiring waktu. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, mereka secara alami akan rukun. Semakin banyak Kinchuan menghabiskan waktu bersama guru dan istrinya, semakin misterius dia menemukan mereka. Karena lambat laun, dia menemukan bahwa mereka tidak dapat diduga. Sebelum kekuatan Kinchuan meningkat, dia bisa merasakan kekuatan mereka berada di level ini. Tapi sekarang kekuatannya meningkat, kekuatan pihak lain juga sedikit meningkat. Sejauh ini hampir sama dengan peningkatannya sendiri. Meskipun dia bingung, Kinchuan tidak mengatakan apa-apa. Lagipula, dia bisa melihat dan merasakan apakah kedua orang ini memperlakukannya dengan baik atau tidak. Ini tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang, lebih baik bagi orang untuk sedikit bingung. Hal-hal kecil kacau, tetapi hal-hal besar tidak. Ini sudah cukup. Setelah makan, hari sudah siang. Kinchuan pergi. Dia tidak ada hubungannya di sore hari, jadi dia bersiap untuk kembali. Lagipula, pertukaran seni bela diri semakin dekat. Jadi, dia kembali untuk mendiskusikan beberapa hal dengan gurunya. Guru dari Hallmaster berbeda dari Guru Akademi. Meskipun Guru dari Hallmaster bukan Master Kinchuan, dia masih berhutang banyak terima kasih kepada Kinchuan. Sebenarnya, Guru di Akademi itu berhutang budi kepada Kinchuan. Namun, dia sangat nyaman dengan kedua orang ini, dan itu yang terpenting. Jika mereka tidak rukun, akan sulit bergaul dengan mereka, apalagi rukun. Setelah berjalan keluar, dia melihat seorang gadis berdiri tidak jauh dari sana. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Jiang ranran. Kinchuan berjalan mendekat. Sebagian besar waktu, mereka berdua kembali bersama. Lagipula, gurunya tinggal di keluarga Jiang. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Kinchuan bertanya. Aku sedang menunggumu. Jiang ranran sedikit tertekan. Kinchuan mengangguk. Ayo pergi, ayo kembali bersama. Jiang ranran mengangguk dan kembali bersama. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sudah cukup bagi mereka untuk kembali bersama. Kinchuan, Jiang ranran adalah orang pertama yang memecah kesunyian. N. Kinchuan menjawab. Sehubungan dengan Jiang ranran, Kinchuan merasa bahwa dia lebih seperti orang yang lewat. Lagipula, dia akan segera meninggalkan tempat ini, dan dia akan benar-benar menghilang dari dunianya. Apakah kamu sangat membenciku? Jiang ranran bertanya dengan lembut. Kenapa kamu menanyakan itu? Kinchuan bertanya dengan tenang. Aku tahu bahwa aku meremehkanmu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Maaf, kata Jiang ranran dengan serius. Kinchuan terkejut. Apakah gadis ini mengubah kepribadiannya? Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari saudara angkat gurunya. Dia juga menginap di rumahnya. Jadi, lebih baik bersikap sopan. Tidak perlu meminta maaf. Aku benar-benar tidak mengingatnya. Kinchuan mengatakan yang sebenarnya. Mata Jiang ranran berbinar. Benarkah? Itu bagus. Kinchuan, apakah kamu masih menyukaiku? Kinchuan terkejut. Apa situasi ini? Sesuatu telah salah. Dia tidak mengerti dan bertanya, Apa maksudmu? Aku tahu aku salah mengeluarkanmu dari pernikahan. Aku salah. Aku tidak akan memutuskan pernikahan. Mari kita bersama dan hidup dengan baik. Oke. Jiang ranran berkata dengan menyedihkan. Kinchuan akhirnya mengerti. Gadis ini benar-benar imajinatif. Apakah ini mungkin? Kinchuan menggelengkan kepalanya. Aku punya wanita yang aku suka. Maksudmu Zauhan atau Luo Hua? Jiang ranran bertanya. Keduanya. Kata Kinchuan setelah berpikir sejenak. Kinchuan, bukannya aku ingin menuangkan air dingin padamu, Tapi klan Zau berada di luar kemampuanmu. Kamu harus segera memotong semua pikiran tentang Zauhan. Bukannya aku menceramahimu, Tapi kamu menempatkan diri anda dalam situasi yang sangat berbahaya. Jiang ranran menguliahi Kinchuan dengan serius. Kinchuan sedikit mengernyit. Jiang ranran menguliahinya membuatnya merasa sedikit jijik. Dia tidak memiliki perasaan lain. Gadis ini tidak memiliki poin bagus. Dia memiliki banyak kekurangan yang mengganggu. 2202. Bukankah kamu dengan Zauhao? Kinchuan bertanya. Dia tidak cocok untukku. Saya tidak suka dia. Saya merasa bahwa anda lebih baik dari dia. Anda memiliki potensi besar, Dan saya memiliki harapan besar untuk anda. Meskipun tampaknya anda menaiki tangga sosial dengan saya sekarang, Di masa depan, anda pasti akan menjadi luar biasa. Pada saat itu, Tidak ada yang akan mengatakan bahwa anda menaiki tangga sosial bersama saya. Saya tidak keberatan, Saya akan memperlakukan anda dengan baik, Kata Jiang Ran Ran dengan emosional. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ran Ran, Kinchuan ingin mengatakan satu kata, Jadi dia mengatakan satu kata kepada Jiang Ran Ran. Enyah. Setelah mengatakan itu, Kinchuan berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak ingin berdebat dengannya. Wanita bodoh tanpa otak dan sombong seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Kinchuan, tunggu saja, Aku akan memberimu pelajaran, Teriak Jiang Ran Ran. Banyak orang di sekitar memandanginya, Dan dia akhirnya menginjak kakinya dan pergi. Jika dia normal, Bahkan jika dia menyukai seseorang, Bahkan jika itu demi gurunya, Kinchuan tidak akan peduli. Namun, Apa yang dia lakukan membuat Kinchuan merasa sangat jijik. Setelah kembali ke keluarga Jiang, Kinchuan pergi menemui guru kuil. Cuaner, Kamu kembali. Master kuil melihat Kinchuan dan dengan santai memintanya untuk duduk. Guru, Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Konferensi seni bela diri sudah disiapkan. Jangan pergi saat ini. Konferensi ini sangat megah, Tidak hanya di Chuzhou, Tetapi banyak tempat di sekitarnya juga akan berpartisipasi. Apalagi konferensi ini tidak hanya tentang seni bela diri, Tetapi juga tentang harta karun dan obat mujarab. Ini adalah acara besar. Setelah mendengar ini, Mata Kinchuan berbinar. Dia tidak mengharapkan ini. Dia memiliki banyak hal di tangannya, Termasuk ramuan dan beberapa harta yang tidak berguna. Selain itu, Beberapa di antaranya sangat bagus, Dan keos fernes Kinchuan dapat menyempurnakannya. Misalnya, Dia bisa langsung menyempurnakan harta yang tidak berguna Dan tingkat rendah itu bersama-sama, Dan harta baru akan muncul. Tentu saja, Kemampuan harta baru ini lebih condong ke pemurnian, Atau bisa dikatakan harta ini memiliki berbagai kemampuan, Namun kekuatannya berfluktuasi. Oleh karena itu, Pada level keos fernes saat ini, Meskipun berfluktuasi secara maksimal, Itu masih sangat terbatas. Itu tidak bisa memperbaiki harta yang akan mengejutkan Kinchuan. Oleh karena itu, Kali ini, Dia bisa pergi ke pertemuan pertukaran untuk mencoba peruntungannya. Mungkin dia bisa menemukan beberapa hal baik yang tak terduga. Jiang Ranran juga kembali. Dia dalam semangat rendah, Dan memiliki ekspresi sedap dipandang di wajahnya saat dia pergi mencari ibunya. Apa yang terjadi pada Ranran? Siapa yang memprovokasi Ranran kita? Istri Jiang Tao bertanya dengan prihatin. Ibu, Kinchuan jahat padaku, Memarahiku, Dan menyuruhku pergi. Jiang Ranran mulai menangis saat dia berbicara. Ekspresi wanita itu sangat jelek. Dia mencibir dan berkata, Di rumahku, Dia makan, Minum, Dan tinggal di rumahku. Dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan menyuruh putriku tersesat. Dia akan tersesat hari ini. Jiang Ranran sudah memikirkannya. Dia ingin Kinchuan enyahlah. Apakah Anda tidak melihat ke bawah pada saya? Aku akan membiarkanmu enyahlah. Wanita itu dan Jiang Ranran menyerbu langsung Ke arah Kinchuan dan Hallmaster. Kinchuan, Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Keluar dari keluarga Jiangku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nyonya Jiang berteriak keras. Kepala istana keluar dan bertanya dengan bingung, Kaka Ipar, Apa yang terjadi? Ipar, Huff, Ini benar-benar kasus orang berkumpul. Anda bertanya kepada bocah ini apa yang dia lakukan. Dia galak pada Ranran ku dan bahkan menyuruhnya pergi. Katakan padaku, Apakah ada keadilan di dunia ini? Hari ini, Dia harus tersesat, Kata Nyonya Jiang dengan keras kepala. Kinchuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Jiang Ranran. Dia tersenyum pada Tuan Istana dan berkata, Guru, Sampai jumpa di kompetisi seni bela diri. Kinchuan, Apa yang terjadi? Tuan Istana mengerutkan kening. Guru, Percayalah padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan tinggal di perguruan tinggi. Kata Kinchuan. Huff, Kamu bisa masuk perguruan tinggi karena keluarga kita. Percaya atau tidak, Aku akan mengeluarkanmu dari perguruan tinggi Cu Zou sekarang. Nyonya Jiang berkata tanpa ampun. Anda dapat mencoba. Sebuah suara datang saat ini. Kinchuan mendengarnya dan secara alami tahu siapa itu. Zou Han. Pakaian Zou Han tidak berubah. Dia sangat cantik. Dia tidak mengganti pakaiannya, Tetapi gaya rambutnya dan beberapa detail semuanya feminin. Siapapun yang melihatnya sekarang akan berpikir bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Anda. Nyonya Jiang bertanya ragu-ragu. Ibu, Dia adalah Zou Han, Kakak perempuan Zou Hao, Jenius dari keluarga Zou. Jiang ran-ran berkata dengan sedih. Zou Hao hanyalah bocah manja. Apa itu Zou Hao? Apa itu Zou Han? Dia adalah harta keluarga Zou. Wanita itu tidak bisa tenang lagi. Dia tidak memiliki keterampilan lain, Tetapi dia sangat pandai menyanjung orang. Tentu saja, Dia juga sangat pandai menambahkan penghinaan pada luka dan memandang rendah orang lain. Oh, Ini nona Zou. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda ke keluarga Jiang. Ayo, Mari kita bicara di dalam. Zou Han bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia berjalan di depan Kincuan dan bertanya dengan prihatin, Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu saat aku di sini. Kincuan tersentuh dan terhibur pada saat bersamaan. Wanita ini benar-benar mengatakan bahwa dia hidup dari seorang wanita. Tapi jadi apa? Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, Dia sangat senang dan dengan lembut memegang tangannya. Mengapa kamu di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak berharap mereka menggertakmu seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika kamu tidak ingin berdebat dengan mereka, Maka pindahlah dan tinggal bersamaku di keluarga Zhao. Oke, Kata Zou Han dengan penuh semangat. Aku takut ayahmu akan memukuliku sampai mati. Kincuan tersenyum. Ayah sangat mencintaiku. Dia tidak akan, kata Zou Han dengan wajah merah. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku akan tinggal di akademi. Kata Kincuan. Mata Zou Han mengungkapkan sedikit kekecewaan. Kincuan secara alami melihatnya dan tersenyum. Setelah konferensi seni bela diri, Aku akan pergi ke keluargamu untuk melamar. Oke. Zou Han tahu bahwa Kincuan telah melihat melalui pikirannya. Dia tersipu dan berkata dengan marah, Siapa bilang aku akan menikah denganmu? Kincuan tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilannya yang imut. Seorang gadis, seorang gadis cantik sangat menawan ketika dia pemalu dan genit. Kamu benar-benar tidak ingin menikah denganku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Keduanya berbicara dengan lembut. Meskipun yang lain tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, ekspresi mereka membuat orang sangat iri. Lagipula, Kincuan sangat tampan di kalangan pria. Tak perlu dikatakan, Zou Han adalah pasangan yang dibuat di surga ketika mereka berdua bertarung bersama. Selain itu, fisik mereka benar-benar paling cocok, pasangan yang sempurna. Nyonya Jiang panik. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Zou. Jika Kincuan menjadi menantu keluarga Zou, terutama suami Zou Han, itu akan sangat buruk. Pada saat itu, mudah baginya untuk menginjak-injak keluarga Jiang. 2.203 Apakah kamu mengatakan cukup? Saya hanya ingin memberi tahu Anda satu hal, dia adalah laki-laki saya, dan itu tidak akan pernah berubah. Jika Anda tidak ingin mati, maka tutup mulut Anda. Zou Han berkata dengan dingin. Suara Nyonya Jiang tiba-tiba berhenti, dan dia menatap kosong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Guru, kamu sangat baik, namaku Zou Han. Zou Han dengan hormat menyapa Tuan Istana. Dia adalah guru Kincuan, jadi Zou Han akan menghormatinya dan menganggapnya senior. Tuan Istana buru-buru berkata, Nona Zou terlalu sopan. Aturan dunia ini adalah kelangsungan hidup yang kuat, dan yang kuat dihormati. Keluarga Zou sangat kuat di sini, dan Nona Zou sangat sopan karena Kincuan. Penguasa Istana sangat jelas tentang hal ini, jadi dia tidak mengudara. Lagi pula, meskipun dia dan Kincuan memiliki hubungan guru-murid, itu tidak terlalu dalam. Zou Han mengundang Tuan Istana untuk kembali ke keluarga Zou, atau pindah, tetapi Tuan Istana tetap menolak. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa Istana, Kincuan dan Zou Han meninggalkan keluarga Jiang. Dia secara alami tidak akan datang ke sini lagi. Sebelum pergi, Kincuan mengangguk kepada penguasa Istana dan berkata, Guru, mari kita bertemu lagi. Tuan Istana mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat ini, Nyonya Jiang panik, Nona Zou, saya salah, Tuan Kin. Namun, setelah Kincuan dan Zou Han pergi, Nyonya Jiang duduk di tanah. Saat ini, Jiang tahu keluar dan menyaksikan semuanya. Dia merasa tidak berdaya terhadap wanita miliknya ini. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan. Selain itu, situasi keluarga Jiang saat ini terutama berkat bantuan Nyonya Jiang. Tapi sekarang, wanita ini terlalu sombong dan mendominasi. Dia bahkan tidak menaruh kakak angkatnya di matanya. Dia sangat sedih. Dia berjalan mendekat dan tidak melihat Nyonya Jiang yang sedang duduk di tanah. Sebaliknya, dia berkata kepada penguasa istana, kakak kedua, kamu telah menganiayaku. Penguasa istana menggelengkan kepalanya, kakak ketiga, tidak perlu mengatakan hal-hal ini di antara kita. Kamu harus menghibur adik ipar. Setelah meninggalkan keluarga Jiang, Kin Chuan dan Zou Han langsung memanggil burung gereja naga lima warna dan terbang ke langit bersama Zou Han. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow sangat lambat, perlahan terbang di langit. Kin Chuan memegang tangan Zou Han. Mengapa kamu menerima mereka? Zou Han bertanya dengan lembut. Kin Chuan sebenarnya merasa bahwa Zou Han datang adalah hal yang baik. Tidak peduli apa yang dia katakan, Zou Han tidak akan datang dan pergi bersamanya, yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada pihak lain. Sebenarnya, saya tidak mengambil hati. Mereka seperti semut bagi saya. Juga, saya tidak ingin mempersulit guru. Kin Chuan tidak berdaya. Terkadang, begitu saja, karena berbagai alasan. Juga, Kin Chuan benar-benar tidak terlalu memikirkannya, karena di matanya, orang-orang seperti Nyonya Jiang dan Jiang Ran Ran adalah yang paling menyedihkan dan menyedihkan. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Zou Han bertanya dengan hati-hati. Kin Chuan memandangi tatapannya yang hati-hati dan mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya datang pada waktu yang tepat. Ada apa denganmu? Saya sangat senang. Alasan mengapa saya tidak mengatakan apa-apa adalah karena meskipun saya mengatakan sesuatu, pihak lain tidak akan merasakannya. Zou Han segera mengerti. Orang jahat perlu disiksa oleh orang jahat, dan dia adalah orang jahat itu. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk menemukanku? Apakah kamu sangat merindukanku? Kin Chuan memeluknya dan jatuh ke punggung lunak lima warna naga sparrow. Seru Zou Han, wajahnya merah. Dia menutup matanya dan bersandar ke pelukan Kin Chuan. Kin Chuan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di sana dan membiarkan Zou Han berbaring di atasnya. Dengan tubuh lembut di lengannya, Kin Chuan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Wajah Zou Han memerah. Tubuh mereka sangat tertarik satu sama lain, terutama semakin dekat mereka, jadi meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dalam hidup, pria membangun karyarnya demi makan enak, status tinggi, dan memiliki wanita tercantuk di sisinya. Makanan dan nafsu adalah kodrat manusia. Ini adalah cara yin dan yang, cara hubungan manusia, dan reproduksi semua makhluk hidup. Ini adalah warisan, ini adalah fondasinya, ini adalah dao agung yang mendasar, dan ini juga merupakan kebutuhan naluriah manusia. Itu bawaan, dan selama hidup berlanjut, itu tidak akan padam. Kin Chuan menciumnya secara langsung, dan tubuh Zou Han menegang. Kontak intim antara mereka berdua memberinya perasaan ekstasi. Itu sangat intens. Ini adalah alasan untuk takdir pertemuan mereka. Jika mereka benar-benar terjalin, tidak diketahui apakah tulang mereka benar-benar akan meleleh. Zou Han sangat emosional. Di depan Kin Chuan, dia sangat terbuka. Lagi pula, dialah yang mengambil inisiatif sebelumnya. Jadi sekarang Kin Chuan mengambil inisiatif, Zou Han tergerak. Sekarang, Zou Hanlah yang berinisiatif untuk menciumnya. Dia dengan kikup mengambil inisiatif, dan ini membuat Kin Chuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencium, dan dia terus menyenggol. Tapi perasaan seperti ini, perasaan tersentak-sentak ini, membuatnya lebih mudah membangkitkan dorongan hati. Terlebih lagi, tubuh mereka adalah tubuh takdir. Jadilah baik, aku akan mengajarimu. Kin Chuan berkata dengan lembut di telinganya. Julurkan lidahmu. Zou Han sangat malu. Setelah berjuang sejenak, dia masih mengikuti kata-kata Kin Chuan dan menjulurkan warna pink dan lembut asteris-steris, tetapi hanya sedikit. Tapi itu sudah cukup. Kin Chuan menggunakan ujung lidahnya untuk menyentuhnya. Itu hanya sentuhan, dan Zou Han bergidik dan secara naluriah menarik lidahnya. Seolah-olah dia tersengat listrik. Tapi ini baru permulaan, dan tentu saja, tidak akan berakhir. Hal semacam ini, seseorang akan terbiasa untuk kedua kalinya, dan itu tidak memerlukan teknik apapun. Setelah kembali ke akademi, Kin Chuan membawa Zou Han ke halaman rumahnya. Saat waktunya makan, dia membuat makanan dan anggur. Hari ini, mereka berdua tampaknya semakin dekat satu sama lain, dan ini berada di tingkat spiritual. Tapi setelah makan malam, seseorang datang dari luar. Kin Chuan merasakan aura yang kuat, dan ekspresi Zou Han berubah. Dia memandang Kin Chuan dan berkata, ayahku ada di sini. Keduanya berjalan keluar, dan pada saat ini, ada seorang pria anggun dan tampan berdiri di halaman. Meski usianya sudah parubaya, temperamennya sudah dewasa. Jika bukan karena penampilannya yang parubaya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah pria parubaya. Temperamen, pakaian, mata, dan berdiri di sana, ini semua adalah semacam fondasi. Ayah, Zou Han berkata dengan lembut. Ayo pulang bersamaku. Pria itu melihat Zou Han dan tersenyum lembut. Ayah, aku akan kembali setelah berbicara dengan Kin Chuan. Zou Han berkata dengan lembut. Biarkan aku mengatakannya. Pria itu berkata, kamu Kin Chuan, suara pria itu tenang. Kin Chuan menyapa senior, Kin Chuan membungku. Kamu sangat baik, tapi aku hanya bisa meminta maaf padamu. Haner sudah memiliki tunangan, dan ini adalah pertunangan masa kecil, jadi jangan ganggu Haner di masa depan. Pria itu berkata. Kin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Jika kamu datang lebih awal, mungkin masih ada kesempatan. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama Zou Han. Aura pria parubaya itu tiba-tiba meletus, dan langsung menyapu ke arah Kin Chuan seperti naga yang tak terlihat. Tidak, Zou Han langsung memblokir di depan Kin Chuan. Bang! 2204! Kin Chuan menangkap Zou Han dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pria parubaya itu juga tertegun. Dia tidak berharap putrinya memblokir serangan untuknya. Gadis, gadis! Kepala keluarga Zou paling menyayangi putrinya. Meskipun Zou Han adalah seorang gadis, di matanya, dia jauh lebih baik daripada putranya. Dia selalu menjadi biji matanya dan dia bahkan tidak tahan untuk memarahinya. Tapi sekarang, dia terluka parah. Kepala keluarga Zou sangat jelas tentang seberapa kuat serangan ini, karena ini adalah serangan yang fatal. Sebelumnya, dia sangat ingin membunuh Kin Chuan. Ini juga mengapa ekspresi Kin Chuan jelek. Bahkan jika dia adalah ayah Zou Han, Kin Chuan tidak berencana memaafkan keluarga Zou karena mencoba membunuhnya. Zou Han tidak bisa melihat Kin Chuan mati, jadi dia memblokirnya tanpa ragu. Dia lebih baik mati untuk Kin Chuan. Dia tidak menyesalinya. Kin Chuan memeluk Zou Han. Dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat mengeluarkan jarum emas untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak peduli menyelesaikan masalah dengan kepala keluarga Zou. Selain itu, Kin Chuan secara alami bukan tandingan kepala keluarga Zou. Bahkan jika dia ingin hidup, dia harus bergantung pada Zou Han. Zou Han tersenyum pada Kin Chuan, Maaf, aku tidak bisa menemanimu lagi. Kin Chuan menggelengkan kepalanya, Aku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Zou Han tersenyum dan kemudian berkata kepada kepala keluarga Zou, Ayah, saya punya satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Gadis, dokter akan segera datang. Kepala keluarga Zou dipenuhi rasa bersalah dan tidak peduli mencari masalah dengan Kin Chuan. Selain itu, putrinya menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa pria ini, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, berjanjilah padaku, aku menyukainya, aku sangat menyukainya, aku mohon. Zou Han berkata dengan lembut. Aku berjanji padamu, dokter, di mana dokternya? Kepala keluarga Zou merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh pisau. Bahkan harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa putrinya sendiri telah dibunuh olehnya? Zou Han tertawa, jarum penggantung kehidupan sangat kuat, tetapi Kin Chuan menemukan bahwa kekuatan hidupnya masih mengalir. Kepala keluarga Zou ini terlalu menakutkan. Teknik kultivasi macam apa ini? Dia benar-benar ingin membunuhnya. Kin Chuan, jangan salahkan ayah. Kamu harus berjanji padaku bahwa dia adalah ayah. Kamu dan dia adalah orang yang paling dekat denganku. Kin Chuan memegang tangannya, kamu belum menjadi pengantinku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Zou Han tersenyum, tetapi ada sedikit penyesalan, karena dia belum menjadi wanita Kin Chuan, ini bukan penyesalan besar atau kecil. Meskipun belum lama aku bertemu denganmu, ini adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Aku sangat ingin menjadi wanitamu dan melahirkan anak untukmu. Mungkin saat ini, dia tidak akan merasa malu lagi. Hati kepala keluarga Zou berdarah dan dia benar-benar ingin menikam dirinya sendiri. Kin Chuan tahu bahwa waktu tidak dapat ditunda, jadi dia berkata kepada kepala keluarga Zou, saya ingin menyelamatkan Haner, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Kamu bisa menyelamatkannya. Secara alami, kepala keluarga Zou tidak mempercayainya. Dia tahu betapa mengerikan serangannya. Terus terang, bahkan Daluo Golden Celestial tidak akan bisa menyelamatkannya. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Kin Chuan berkata bahwa dia bisa menyelamatkannya, jadi dia harus mencobanya. Paling-paling, dia akan gagal, tetapi bagaimana jika ada keajaiban? Dia mengharapkan keajaiban. Jika gadis itu hidup kembali, dia akan melakukan segalanya untuknya. Tidak ada yang bisa memahami perasaan kepala keluarga Zou saat ini. Dikatakan bahwa keluarga besar tidak peduli dengan keluarga dan hanya peduli pada keuntungan. Kematian seorang anak tidak berarti banyak, tetapi memang benar keluarga seperti itu. Apakah kamu punya pilihan sekarang? Kin Chuan menggendong Zou Han dan berjalan menuju kamar. Kepala keluarga Zou duduk tak berdaya. Dia ingin menjaga di sini dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggunya. Adapun apakah putrinya dapat diselamatkan atau tidak, itu tergantung pada kehendak surga. Kin Chuan merasa bahwa dia dan Zou Han sudah ditakdirkan. Sejak awal, Kin Chuan berpikir untuk tidak menyentuh Zou Han, tapi takdir tidak bisa diubah. Mereka adalah tubuh yang ditakdirkan dan ditakdirkan untuk bersama. Sekarang setelah mereka mencapai langkah ini, selama mereka mengolah kultivasi ganda yin yang, mereka bisa menyelamatkan Zou Han. Mungkin ini adalah takdir. Kin Chuan sangat tenang. Zou Han memandang Kin Chuan dan bertanya dengan bingung, Kin Chuan, jangan buang energimu. Aku harus. Apakah kamu tidak ingin menjadi wanitaku? Mengapa saya tidak membiarkan Anda menjadi wanita saya sekarang? Kin Chuan bertanya dengan lembut. Zou Han tertegun. Dia sudah seperti ini, dan dia ingin dia menjadi wanitanya. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia benar-benar pintar. Matanya berbinar dan dia menatap Kin Chuan, bisakah saya? Mungkin, jadi kamu harus mencoba yang terbaik untuk bekerja sama denganku. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melahirkan anak untukku? Aku ingin kamu melihat hari itu. Kin Chuan tersenyum. Rona merah muncul di wajah Zou Han. Itu adalah merah sakit-sakitan. Wajahnya seputih kertas, dan itu membuat hatinya sakit. Kin Chuan dengan lembut melepas pakaiannya. Wajahnya menjadi lebih merah dan lebih merah. Dia dengan gugup menutup matanya dan bernapas dengan cepat. Kin Chuan menyuruhnya untuk santai. Sepotong demi sepotong, dia melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Cantik, terlalu cantik. Putri salju seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Ini benar-benar keindahan batu giyok putih. Kin Chuan dan Zou Han tumpang tindih dan bergabung menjadi satu. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Hong lama. Kin Chuan memegang kesadarannya. Dia tidak tahu kapan dia bangun. Hong. Terobosan. Terobosan. Tidak hanya dia menerobos, Zou Han juga menerobos tanpa henti. Di halaman, kepala keluarga Zou tiba-tiba berdiri. Dia bisa merasakan bahwa putrinya telah menerobos. Seseorang yang seharusnya mati benar-benar menerobos. Ini berarti putrinya sudah pasti pulih. Tapi dia tidak bisa mengganggu putrinya, jadi dia menunggu di sini. Dia tidak tahu bagaimana Kin Chuan menyembuhkan putrinya. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama putrinya bisa disembuhkan, yang lainnya tidak penting. Bahkan jika dia tahu bahwa Kin Chuan menggunakan metode seperti itu, selama dia bisa menyembuhkan putrinya, dia akan menerimanya. Selain itu, Kin Chuan adalah pria yang disukai putrinya. Kin Chuan menerobos juga. Dia benar-benar menerobos. Karena dia menerobos secara berurutan, tidak ada kesengsaraan hidup dan mati. Kin Chuan berpikir bahwa kesengsaraan hidup dan mati diperlukan, terutama untuk beberapa alam penting seperti Raja Surgawi yang menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Tapi kali ini, dia tahu bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kali ini, dia telah menerobos dan mencapai alam Kaisar Abadi. Fisik Zhao Han membawa manfaat tak terukur bagi Kin Chuan. Dia langsung mencapai alam Kaisar Surgawi. Ini terutama disebabkan oleh perubahan halus dalam Daoyin dan Yang, yang menghasilkan terobosan besar di wilayahnya. Alam Kaisar Surgawi Kin Chuan merasa kekuatannya telah meledak. Ini adalah perasaan yang kuat. Alam Kaisar Surgawi dan alam Raja Surgawi adalah dua konsep yang berbeda. Terutama untuk seseorang seperti Kin Chuan yang melangkah ke alam Kaisar Surgawi dalam satu langkah. Kin Chuan merasa bahwa dia tidak perlu takut di sini. 2.205 Cedera Zhao Han benar-benar sembuh. Tidak hanya itu, kultivasinya juga meningkat pesat. Kin Chuan secara kasar bisa melihat di alam mana dia berada. Namun, dia tidak melampaui alam Kaisar Abadi. Wajahnya sedikit merah. Ada kemalasan dan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia secantik bunga yang lembut setelah badai. Dia telah mengalami hidup dan mati dan telah menjadi wanita sejati. Dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun dia pemalu, dia dengan berani menatap mata Kin Chuan. Jangan lihat, kita harus bangun, kata Zhao Han lembut. Genit. Kin Chuan bisa melihat genit tak terbatas dari Zhao Han. Mekar seperti ini, perubahan mengejutkan semacam ini mengejutkan Kin Chuan. Dia hampir tidak bisa tidak menginginkannya lagi. Zhao Han berkata dengan malu-malu, aku tidak bisa melakukannya lagi. Ayah masih di luar. Bagaimana kalau malam ini? Kin Chuan merasakan tulangnya menjadi lunak. Zhao Han sepertinya menyadari perubahan pada dirinya. Wajahnya berubah lebih merah, dan dia tampak seperti gadis kecil. Aku ingin memakai bajuku. Berbaliklah, kata Zhao Han dengan wajah merah. Masih malu, sayang, katakan padaku bagian mana dari tubuhmu yang belum aku sentuh. Katakan padaku, aku akan menebusnya. Kamu tidak tahu malu. Zhao Han pemalu tapi dia tidak marah sama sekali. Dia bahkan merasa manis di hatinya. Dia menyukai kincuan saat ini. Dia membuatnya merasa dekat dengannya. Ayo, sayang, aku akan membantumu memakainya. Kincuan tersenyum. Tidak. Kincuan tidak bersikeras. Dia berbalik dan mengenakan pakaiannya. Zhao Han melakukan hal yang sama. Saat mereka berdua berjalan keluar, wajah Patriark Zhao dipenuhi keterkejutan saat melihat mereka. Dia berjalan mendekat dan menarik Zhao Han, gadis kecil, gadis kecil, aku lega melihatmu baik-baik saja. Patriark Zhao benar-benar bahagia. Setidaknya dia mencintai putrinya ini dari lubuk hatinya. Dia menyesali tindakannya sebelumnya tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pertunangan Zhao Han dengan keluarga yang luar biasa. Bahkan keluarga Zhao tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Zhao Han bahkan tidak tahu tentang pernikahannya. Pernikahan keluarga besar bergantung pada orang tua dan keluarga. Tidak perlu ada yang tahu bahwa sebelum seorang gadis menikah, keluarga besar akan sangat ketat dengan gadis-gadis itu. Misalnya, mereka tidak bisa kehilangan kesucian mereka. Itu sebabnya para wanita dari klan besar sangat ketat. Mereka hanya bisa menikmati status, hidup mewah, dan berkultivasi. Namun, mereka tidak dapat memilih laki-laki mereka sendiri, dan mereka tidak dapat memakan buah terlarang terlebih dahulu. Tapi itu berbeda untuk anak laki-laki. Mereka tidak bisa membuat janji pernikahan secara pribadi. Mereka tidak bisa membuat janji pernikahan secara pribadi. Itu untuk aliansi pernikahan. Adapun menemukan wanita di luar atau bahkan membawa mereka kembali, saya tidak takut. Bagaimanapun, pria memiliki beberapa wanita, jadi itu bukan masalah besar. Orang seperti apa kepala keluarga Zhao itu? Dia sudah tahu bahwa mereka berdua sudah memakan buah terlarang itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu, karena mereka berusaha menyelamatkan seseorang. Kepala keluarga Zhao juga tahu bahwa dia menyelamatkan nyawa. Demi kehidupan putrinya, dia hanya bisa menunggu di sini. Dia merasa tidak nyaman di hatinya, tidak nyaman terhadap kincuan. Tapi bagaimanapun juga, kincuanlah yang telah menyelamatkan putrinya. Kalau tidak, dia akan merasa tidak enak. Bahkan harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tapi itu terlalu mendadak. Inilah mengapa kepala keluarga Zhao tidak tahu harus berkata apa kepada kincuan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berbicara dengan Zhao Han. Secara alami, kincuan tidak akan memaafkan seseorang yang ingin membunuhnya dengan mudah, bahkan jika itu adalah ayah Zhao Han. Zhao Han menatap mereka berdua dan menghela nafas. Dia adalah gadis yang cerdas dan tahu bahwa tidak baik mengatakan apapun pada saat seperti itu. Sebenarnya, dia tidak ingin mereka berdua kembali bersama. Lagi pula, apa gunanya berakting? Saya baik-baik saja. Kepala keluarga Zhao, jangan bicara tentang apapun di akun Haner. Mengapa kita tidak makan bersama? Meskipun kincuan tidak memaafkannya, dia tidak bisa membunuhnya. Sebenarnya, kepala keluarga Zhao merasakan hal yang sama. Apalagi putrinya menyukainya dan hubungan mereka sangat istimewa. Dia tidak peduli tentang itu, tetapi dia tidak ingin membersihkan kekacauan itu. Oke, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kamu dan Haner, tapi kamu harus membereskan kekacauan ini. Kalau tidak, Haner tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai, kata kepala keluarga Zhao. Kincuan mengerutkan kening. Jika kepala keluarga Zhao mengatakan itu berantakan, itu pasti sesuatu yang istimewa. Dia tidak terbiasa dengan kepala keluarga Zhao yang memintanya untuk membereskan kekacauan itu. Tapi memikirkannya, kepala keluarga Zhao tidak melakukan kesalahan apapun. Dia menginginkan putrinya, jadi masuk akal baginya untuk membereskan kekacauan itu. Siapa kepala keluarga Zhao? Kincuan bertanya. Keluarga lu dari Zhongzhou. Kepala keluarga Zhao berkata dengan enteng. Zhao Han terkejut. Kincuan bukanlah selembar kertas kosong. Dia mengetahui banyak hal, seperti situasi di kota Chuzhou dan bahkan situasi di luar kota Chuzhou. Misalnya, Zhongzhou. Zhongzhou jauh lebih kuat dari kota Chuzhou. Kota Chuzhou adalah negara bagian paling selatan. Zhongzhou berada di tengah, tetapi itu adalah negara yang paling kuat dan makmur. Itu adalah lima negara bagian dari Sungai Iblis. Kota Chuzhou adalah negara bagian paling selatan, dan tiga negara bagian lainnya mengepung Zhongzhou. Secara keseluruhan, Zhongzhou adalah negara bagian yang paling kuat, dan empat negara bagian lainnya hampir sama. Keluarga lu Zhongzhou bukanlah keluarga terkuat di Zhongzhou, tetapi itu adalah keluarga terkenal di kota Zhongzhou. Keluarga Zhao jauh lebih lemah daripada keluarga lu di kota Chuzhou. Oleh karena itu, pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga lu adalah pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga lu. Tetapi jika keluarga Zhao memutuskan pernikahan, keluarga lu tidak akan membiarkan keluarga Zhao bersenang-senang. Jika itu adalah keluarga lain, mereka tidak akan setuju kincuan dan Zhao Han bersama. Demi keluarga, mereka akan membuat Zhao Han menghilang jika diperlukan. Dengan begitu, keluarga lu tidak akan menyalahkan keluarga Zhao. Kepala keluarga Zhao berada dalam dilema. Faktanya, dia berpikir bahwa kematian Zhao Han mungkin merupakan hasil terbaik. Tapi dia tidak menyangka kincuan bisa menyelamatkan putrinya. Juga, kincuan sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang kuat. Jika ini masalahnya, itu akan menjadi solusi terbaik bagi Zhao Han untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, dia mengatakan ini untuk melihat bagaimana reaksi kincuan. Jika kincuan tidak bereaksi, itu berarti kincuan memiliki kartu truf. Jika kincuan panik, itu berarti dia tidak berasal dari keluarga yang kuat. Dalam hal ini, bahkan jika kepala keluarga Zhao ingin membiarkan kincuan dan Zhao Han pergi, anggota keluarga lainnya tidak akan mengisinkannya. Karena begitu keluarga lu melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Zhao, itu tidak hanya melibatkan Zhao Han dan Zhao Han. Dalam hal ini, akan lebih baik membunuh kincuan dan Zhao Han demi keluarga. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu ada berapa prefektur tengah di dunia ini. Apa prefektur Chu atau prefektur Zhong? Bagi kincuan, itu hanyalah simbol. Kincuan belum pernah mendengar tentang keluarga lu di Zhongshou. Karena itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Selain itu, kincuan sudah berada di alam kaisar abadi. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terlukiskan pada dirinya sendiri. Binatang harta karun, bayi naga, formasi, jimat, dan semua jenis kemampuan. Kincuan bahkan menantikan konfrontasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, kincuan tampak sangat acuh-ta'acuh, yang membuat patriar keluarga Zhao merasa jauh lebih nyaman. 2206 Kincuan melihat kekhawatiran Zhao Han dan tersenyum, Jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda hanya perlu makan dan tidur nyenyak. Zhao Han memutar matanya ke kincuan, Aku bukan babi. Dengan ini, suasananya tidak begitu menyedihkan lagi. Zhao Han bersandar di dada kincuan dan berkata dengan lembut, Kamu tidak bisa meremehkan keluarga lu di Zhongshou. Mereka sangat kuat. Seberapa kuat? Kincuan bertanya. Keluarga Zhao kita tidak bisa mengejar mereka. Jika kita memutuskan pertunangan kali ini, Bahkan keluarga Zhao tidak akan membiarkan kita pergi. Kita harus berhati-hati. Zhao Han menghela nafas. Kincuan tercengang? Maksudmu keluarga Zhao juga akan memiliki orang yang ingin membunuh kita? Saya tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang saya menikah dengan keluarga lu, Para tetua keluarga Zhao pasti akan tahu. Mereka takut keluarga lu akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Zhao, Jadi mereka pasti akan melakukannya. Bunuh kami. Dengan cara ini, keluarga lu tidak akan malu. Zhao Han memandang kincuan. Ayahmu tidak akan melakukan apa-apa. Kincuan bertanya. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa. Mengapa? Kincuan bertanya. Ayah harus memberi mereka penjelasan untuk ini. Jika ayah mengatakan bahwa kamu dapat menangani keluarga lu, Maka mereka akan mengangkatnya untuk menguji kita. Zhao Han tidak berhenti dan melanjutkan, Jika ayah menghentikan mereka, Mereka akan mengatakan bahwa jika kita berdua tidak bisa menangani mereka, Bagaimana kita bisa menangani keluarga lu? Kincuan menggelengkan kepalanya, Kamu tidak akan sedih jika keluarga Zhao terbunuh, kan? Aku tidak akan sedih. Jika mereka ingin kita mati, Maka mereka harus siap mati. Keluarga ini bukan lagi keluarga yang kubayang. Zhao Han menutup matanya dan berkata perlahan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan tidak akan menghiburnya. Ini adalah langkah pertumbuhan setiap orang, Terutama keluarga besar. Jika sebuah keluarga besar ingin mengandalkan diri sendiri dan perlindungan keluarga, Mereka tidak akan pernah bisa menjadi pilar keluarga. Jika mereka ingin menjadi anak manja yang tidak ingin berkembang, Mereka dapat terus menerima perlindungan. Tetapi jika Anda menginginkan kebebasan, Jika Anda ingin melambung ke langit, Jika Anda ingin melompat keluar dari belenggu itu, Anda harus menjadi yang terkuat dan melampaui keluarga Anda. Zhao Han tidak punya jalan keluar sekarang. Selain kematian, Atau menjadi eksistensi yang tidak mampu diprovokasi oleh klan Zhao, Langsung melawan klan Lu. Banyak hal terjadi dengan sangat cepat. Keesokan harinya, Mereka bertiga tiba di halaman Zhao Han dan Kincuan. Meskipun ini adalah universitas kota Chuzhou, Keluarga Zhao sangat kuat. Selain itu, Mereka berurusan dengan urusan keluarga mereka sendiri, Jadi tidak ada yang berani ikut campur. Ada tiga pria parubaya. Faktanya, Ketiga pria parubaya ini adalah saudara dari patriar keluarga Zhao. Mereka adalah saudara tiri atau paman. Kincuan dan Zhao Han secara alami tahu mengapa mereka ada di sini, Jadi mereka tidak berdiri di atas upacara. Pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok itu berkata kepada Zhao Han, Zhao Han, Anda telah merusak reputasi keluarga Zhao. Menurut aturan, Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Apa yang harus Anda katakan? Zhao Han mengerutkan kening. Kincuan berkata langsung, Tahukah Anda bahwa semakin Anda ikut campur, Semakin cepat Anda mati. Karena Anda adalah tetua Haner, Saya akan mengabaikan apa yang Anda katakan sebelumnya. Tersesat sekarang, Dan saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untukmu, Aku tidak keberatan membunuhmu di sini. Beraninya kamu, Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kamu akan mati hari ini, Bajingan kecil, Jika bukan karena kamu. Engah. Pria yang masih mengutup membuka matanya lebar-lebar Dan menutupi lehernya dengan kedua tangan. Darah mengucur terus-menerus. Aduh. Pada akhirnya, Penegah hukum jatuh ke tanah. Kincuan masih berdiri di tempat yang sama, Tapi kali ini, Ada belati berdarah di tangannya. Kincuan menurunkan belati di tangannya. Darah di belati meluncur ke bawah dan menetes ke tanah, Berhamburan ke segala arah. Permukaan belati kembali berkilau seputih salju, Tanpa setetes darah pun di atasnya. Adegan itu sangat sunyi. Cepat, Terlalu cepat. Semua orang tahu bahwa Kincuan yang membunuh mereka, Tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah sosok Kincuan yang berkedip. Bahkan mata mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Kincuan. Tidak mungkin mereka bisa bertarung seperti ini. Perbedaan kecepatan di antara mereka terlalu besar. Nyatanya, Kincuan juga sangat terkejut karena kecepatan ini tak terlukiskan. Langkah Dao Ilahi Setelah menerobos ke alam Kaisar Abadi, Bahkan langkah Dao Ilahi telah mengalami perubahan besar. Tapi Kincuan tahu bahwa ini tidak sepenuhnya karena peningkatan kekuatan. Itu lebih karena Dao besar Yin dan Yang Dan kemampuan yang dibawa oleh kultivasi ganda ini. Harmoni Yin dan Yang Sebelumnya, tubuh Kincuan terlalu maskulin. Sekarang dia telah mencapai keseimbangan sejati Yin dan Yang, Dao agung Yin dan Yang telah mengalami perubahan kualitatif. Langkah Dao Ilahi juga dikenal sebagai langkah langit dan bumi Yin Yang. Dalam satu langkah, Yin dan Yang akan berubah sesuka hati. Namun, Yang mengejutkan Kincuan adalah peningkatannya terlalu besar. Anak panah itu telah berubah dari anak anjing menjadi harimau ganas. Perbaikan ini bukan hanya perbaikan sederhana. Itu adalah lompatan. Mungkin tidak banyak perubahan di alam, Tetapi pertempuran yang sebenarnya telah berubah. Itu seperti perubahan esensi. Awalnya hanya sepotong kayu, Tapi sekarang sudah menjadi sebongkah besi. Perubahan ini sangat besar. Baik Kincuan dan Zauhan telah mengalami perubahan besar. Zauhan awalnya memiliki fisik Yin Yang, Tetapi Yin Qi terlalu kuat. Kali ini, setelah Yin Yang fisik bergabung dengan Kincuan, Ia mencapai keseimbangan. Fisik Yin Yang telah menembus. Ini juga alasan mengapa kultifasi Zauhan meningkat pesat. Meskipun ranah Zauhan lebih tinggi dari Kincuan, Dia merasa bahwa kekuatan tempur Kincuan yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Kesunyian. Itu sangat sunyi. Saat ini, dari tiga orang yang datang, Satu sudah meninggal. Wajah dua lainnya pucat pasi dan keringat dingin menetes ke bawah. Mereka tidak berani bergerak atau menghapusnya. Hidup mereka tergantung pada seutas benang. Selama Kincuan menyerang, Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Detak jantung mereka semakin cepat. Kincuan membuka mulutnya dan berkata dengan acu tak acu, Ini pertama kalinya, dan itu hanya karena Haner. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Bawa dia dan pergi. Ingat, lain kali, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, Tidak peduli siapa yang datang, Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dua lainnya menghela nafas lega. Mereka membungkuk dan berterima kasih padanya sebelum pergi dengan rekan mereka yang telah meninggal. Zhao Han tersenyum dan menatap Kincuan. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi Kincuan dapat melihat bahwa dia merasa lega. Jika tidak ada yang terjadi pada keluarga Zhao, Tidak ada yang akan mencari masalah dengannya. Namun, keluarga lu tidak akan datang dalam waktu dekat Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Misalnya, jika seseorang memberi tahu keluarga lu tentang hal ini. Ada banyak faksi di sini dan banyak orang yang menginginkan keluarga Zhao mati. Jika orang-orang ini tahu tentang ini, Mereka pasti akan melaporkannya. Dia hanya perlu memberi tahu keluarga lu tentang hal itu. Mereka bahkan tidak perlu menunjukkan diri dan hanya bisa tetap anonim. Inilah mengapa Kincuan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus mempersiapkan dan menstabilkan kekuatannya. 2.207 Hanya ada tiga hari tersisa sebelum pertukaran seni bela diri dimulai. Saat ini, banyak orang telah tiba di Chuzhou. Tempat pertukaran seni bela diri adalah perguruan tinggi Chuzhou. Perguruan tinggi Chuzhou adalah tempat khusus di Chuzhou. Itu bukan milik faksi manapun, tetapi memiliki status tinggi. Selain itu, dekan Universitas Chuzhou sangat misterius. Dia biasanya tidak peduli dengan urusan kampus. Keluarga besar juga memiliki banyak kekuatan di perguruan tinggi Chuzhou. Kincuan dan Zhao Han berjalan ke Universitas Chuzhou. Itu adalah momen damai yang langka. Berita bahwa Kincuan membunuh sesepuh keluarga Zhao dengan satu serangan telah menyebar. Sekarang, tidak ada siswa yang berani memprovokasi Kincuan, baik itu pelataran luar atau pelataran dalam perguruan tinggi Chuzhou. Jika insiden dengan Yang Feng tidak cukup mengejutkan, maka pembunuhan instan tetua keluarga Zhao cukup mengejutkan. Kincuan menikmati momen damai yang langka. Mungkin dia akan segera meninggalkan tempat ini atau tinggal di sini untuk beberapa waktu, tetapi bagaimanapun juga, dia harus menghargai periode waktu ini. Juga, bagaimana dia harus menangani hubungannya dengan Zhao Han dan keluarga Zhao. Dia tidak bisa memperlakukan patriar keluarga Zhao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bisa benar-benar menghormati patriar keluarga Zhao. Bahkan jika dia adalah ayah Zhao Han, patriar keluarga Zhao telah mencoba membunuhnya. Tidak peduli apa motifnya, jika dia memiliki niat untuk membunuhnya, maka dia tidak akan memperlakukannya sebagai miliknya. Kincuan, aku juga akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Zhao Han lembut. Jangan khawatir, aku akan menemukanmu kemanapun kamu pergi. Tapi untuk saat ini, kamu harus menjadi wanitaku, kata Kincuan sambil tersenyum. Zhao Han tersenyum dan mengangguk, keluarga lu juga akan mengirim seseorang kepertukaran seni bela diri ini. Kita harus berhati-hati. Kincuan tidak terkejut, bukan masalah besar bagi keluarga lu untuk datang. Lagi pula, wajar jika keluarga lu mengirim seseorang kepertukaran seni bela diri ini. Oleh karena itu, pertukaran seni bela diri ini sebenarnya adalah pertemuan pertamanya dengan keluarga lu. Untungnya, dia sudah mencapai alam kaisar abadi. Selain itu, dia juga bisa berkultivasi ganda dengan Zhao Han. Konstitusi Destiny bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan mudah. Meskipun Kincuan tidak bersembunyi pada akhirnya, dia tidak berniat memakan pihak lain dalam beberapa hari ke depan. Namun setelah kejadian ini, dia masih mencapai langkah ini, sampai pada titik di mana dia harus menyelamatkan nyawanya. Tidak ada jalan lain. Ini adalah teror takdir. Ini juga mengapa dikatakan bahwa takdir tidak bisa dihindari. Namun, dapat dikatakan bahwa selama kamu bertahan, tidak ada yang tidak dapat kamu hindari. Iya, misalnya, pada saat itu, jika Kincuan tidak menyelamatkan Zhao Han, dia hampir pasti akan dibunuh oleh kepala keluarga Zhao. Oleh karena itu, dalam situasi itu, menyelamatkan Zhao Han setara dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga bisa meningkatkan level kultivasinya untuk pertukaran seni bela diri atau melawan keluarga lu. Itu lebih dari membunuh dua burung dengan satu batu. Apa alasan dia harus melarikan diri? Kincuan tidak tahu apa nasib akhir manusia. Tidak ada yang tahu juga. Itu tidak diketahui. Mereka berdua berjalan ke hutan, rumput, dan danau akademi. Mereka tidak banyak bicara dan sangat pendiam. Ketenangan berpegangan tangan menenangkan hati mereka. Kincuan, Zhao Han berkata dengan lembut. Hem, ada apa? Kincuan tertegun. Nada suara Zhao Han sedikit berbeda. Aku mencintaimu, Zhao Han berkata dengan lembut, sedikit menundukkan kepalanya. Kincuan tercengang, lalu dia tersenyum dan memeluknya. Apa yang membuatmu mencintaiku? Zhao Han tersipu dan berkata, kamu bajingan. Aku mencintaimu. Jangan konyol di masa depan. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan sangat sedih. Kincuan berkata dengan serius. Jangan sedih. Aku melakukannya dengan rela. Aku sangat senang. Aku tidak menyesal. Zhao Han tersenyum lembut dengan wajah merah. Kamu benar-benar tidak menyesal. Kincuan tersenyum. Iya. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana perasaan seorang wanita? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Melihat mata lucu Kincuan, Zhao Han semakin tersipu. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya. Huff. Apakah semua pria begitu jahat? Kincuan tersenyum. Iya. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu menyukaiku seperti ini? Zhao Han memikirkannya dan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia masih menyukainya. Terkadang, pria akan mengatakan kata-kata yang gegabuh. Itu akan memberi mereka semacam kepuasan spiritual, semacam penaklukan. Faktanya, wanita tidak membencinya. Tentu saja, premisnya adalah pria yang mereka sukai. Jika ada pria menjijikan yang mengucapkan kata-kata gegabuh, mereka akan merasa lebih jijik. Namun, jika itu adalah pria yang mereka sukai, itu akan berbeda. Mereka juga akan merasakan dampak spiritual dan penaklukan. Kincuan tersenyum. Sayang, apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah kamu ingin memberiku petunjuk? Zhao Han memelototi Kincuan. Sosokmu sangat bagus. Sempurna, kata Kincuan. Zhao Han tidak mengatakan apa-apa. Payudaramu sangat besar. Bentuknya sangat bagus. Kincuan tersenyum. Tubuh Zhao Han bergetar, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin memakannya, Kincuan berkata dengan lembut. Zhao Han tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berkata dengan lembut, Berengsek, tunggu, tunggu sampai kita kembali malam ini. Saya ingin melakukannya di sini, kata Kincuan bersemangat. Zhao Han tersipu dan menggertakkan giginya. Dia melihat sekeliling dan membuka ikatan bagian depan kemejanya. Ketika dia membuka kancing atasannya, buah persik seputih salju muncul. Dia telah banyak membuka diri, tetapi dia masih sangat pemalu. Selain itu, mereka berada di alam liar, jadi dia sangat gugup. Kincuan melihat buah persik yang sempurna dan sangat bersemangat. Mulutnya kering, dan dia memakannya dengan rakus. Rasanya manis dan enak. Pada siang hari, dia meluangkan waktu untuk pergi ke kelas guru di pagi hari. Di sore hari, dia berkultivasi, dan di malam hari, dia menghabiskan waktu bersama Zhao Han. Hari-hari itu sangat memuaskan. Segera, itu adalah hari pertukaran seni bela diri. Mereka yang seharusnya datang semuanya telah tiba. Banyak orang datang ke Universitas Juzhou dalam beberapa hari terakhir. Ada begitu banyak sehingga Kincuan hampir tidak bisa menemukan tempat yang sepi. Banyak orang datang dari segala arah, termasuk Temple Master. Kincuan sudah bertemu dengan guru kuil. Lagi pula, kali ini, Kincuan masih mewakili kuil wargot. Di masa depan, jika tidak ada yang salah, Kincuan juga akan mewakili kuil wargot. Ini adalah takdirnya. Ada bidang seni bela diri yang sangat besar di Universitas Juzhou. Kali ini, pertukaran seni bela diri akan diadakan di sini. Ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam pertukaran. Tidak hanya itu, banyak juga pasukan dan orang-orang di lapangan membentuk jalan. Jalan di sini adalah tentang perdagangan. Selama Anda dapat mengambil sesuatu yang baik dan pihak lain puas, Anda dapat berbisnis di sini. Oleh karena itu, banyak orang berkeliaran di sini, berharap untuk menukar sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan Kincuan ada di sana. Meskipun pertukaran seni bela diri sudah dimulai, ini adalah acara seni bela diri yang sangat besar. Dia punya banyak waktu luang, dan dia menghabiskannya di sini. 2.208 Tidak peduli siapa itu, mereka semua tega mengambil sisa-sisa. Selain itu, Kincuan memiliki beberapa kemampuan khusus, jadi peluangnya untuk mengambil sisa jauh lebih tinggi daripada yang lain. Meski begitu, tidak banyak orang bodoh saat ini. Jika mereka tidak tahu apa itu, tetapi terlihat luar biasa, mereka akan menemukan seseorang untuk menilainya. Jika mereka tidak bisa menilai itu, itu akan tergantung pada sikap pelanggan. Jika pelanggan tidak membayar cukup, mereka akan menyimpannya. Lagi pula, harganya rendah, jadi tidak perlu menjualnya. Jika harganya tinggi, maka itu pasti tidak biasa, jadi tidak mudah untuk mengambil sisa. Jadi, mengambil memo adalah pekerjaan teknis. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik, bisa dikatakan itu tak ternilai harganya. Selama Anda bisa mendapatkannya, tidak masalah berapa banyak uang atau berapa banyak batu roh yang Anda habiskan. Pertanyaannya adalah apakah pihak lain akan menjualnya atau tidak. Kadang-kadang, mereka mengeluarkan barang-barang yang tidak dikenal dan memajangnya. Padahal, mereka ingin mengetahui nilai barang tersebut dengan cara menjualnya. Tidak peduli berapapun harga yang ditawarkan seseorang, mereka hanya menggelengkan kepala, seolah-olah pembeli telah menawarkan harga yang terlalu rendah. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka juga tidak tahu apa itu. Meskipun banyak orang tahu apa yang sedang terjadi, mereka masih memikirkan cara untuk membelinya. Lagi pula, bagaimana mungkin ada harta yang tidak diketahui dalam kenyataan. Dikatakan bahwa tidak ada yang tidak akan dijual, hanya harga yang tidak dapat Anda bayar. Selama Anda bisa mengambil sesuatu yang memuaskan pihak lain dan menukarnya dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, tingkat keberhasilannya masih sangat tinggi. Pertukaran seni bela diri di pagi hari dan istirahat di sore hari. Anda bisa datang ke sini untuk membeli apa yang Anda butuhkan, makan bersama semua orang, atau berkomunikasi secara pribadi dengan banyak orang. Itu sangat luas. Kincuan dan Zauhan datang ke salah satu jalan dan kemudian melihat sekeliling untuk melihat apakah ada barang bagus yang bisa mereka gunakan. Sekarang Zauhan telah menjadi seorang wanita, dia memancarkan kecantikan yang fatal. Meskipun dia tidak berpakaian sangat mewah, semakin dia berpakaian seperti ini, semakin menunjukkan bahwa dia berbeda dari yang lain. Mereka berjalan sepanjang jalan dan tidak menemukan sesuatu yang baik. Tapi memikirkannya, itu normal. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal baik di dunia. Selain itu, ada banyak hal baik di dunia ini, dan mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Tuan, wanita cantik, datang dan lihatlah. Saya punya beberapa barang bagus di sini. Seorang pria muda menyapa Kincuan dan Zauhan. Pria muda ini memandang Zauhan dengan sedikit keinginan. Kincuan mengerti bahwa dia sebenarnya menggunakan alasan ini untuk melihat Zauhan dari jarak dekat. Dia bahkan mungkin memiliki tujuan lain. Kincuan awalnya ingin menolak. Dia tidak ingin pergi, tetapi ketika dia melirik kios, dia tertegun. Dia memiliki banyak hal baik di sini. Bukannya mereka bagus, tapi kualitas barang yang dia jual di sini pasti yang terbaik di antara semua barang yang dia lihat sejauh ini. Ada juga orang yang mengawasinya, tetapi pada akhirnya mereka semua menggelengkan kepala dan pergi, karena itu mahal. Tentu saja harga tersebut bukanlah uang biasa. Perdagangan di sini dilakukan dengan cara barter. Selama barang itu berkualitas baik, itu akan dibarter. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sejauh ini dan malah kembali ke awal. Mungkin ini kembali ke asal, kembali ke akar. Hidup adalah sebuah lingkaran, dan pada akhirnya, kembali ke titik awal. Kincuan melihat barang di kios pemuda itu. Itu adalah pisau kecil, abu-abu, dan tidak mencolok. Panjangnya sekitar setengah kaki dan setebal jari. Itu memancarkan aura spiritual yang samar, sangat redup. Ini adalah aura spiritual, bukan ki-spiritual yang dipancarkan. Karena itu, sangat sedikit yang bisa dilihat. Selain itu, ini adalah pisau ukir yang digunakan oleh seorang master jimat. Tidak banyak orang yang tahu tentang item ini, dan hanya ada sedikit talismen masters. Oleh karena itu, sangat sulit untuk ditemukan oleh seorang talismen master. Kincuan menarik Zauhan dan menunjuk ke sebuah barang di kios. Berapa banyak ini? Barang-barang yang saya miliki di sini hanya untuk ditukar, bukan untuk dijual. Pemuda itu sangat bangga. Ada banyak pil di warung, dan semuanya berkualitas baik. Kincuan sudah tahu bahwa pemuda itu adalah seorang alkemis. Seorang alkemis muda memiliki masa depan yang tak terbatas. Lihat? Ini adalah pil penguat tulang. Ini bukan pil penguat tulang biasa. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Ini adalah pil penguat fondasi. Bahkan Kaisar Abadi pun bisa menggunakannya. Tak perlu dikatakan lagi, manfaatnya adalah. Pemuda itu terus merekomendasikan kepada Kincuan dan Zauhan, tetapi Kincuan tahu bahwa pemuda itu hanya ingin berbicara dengan Zauhan. Kincuan mengeluarkan sebotol pil penguat fondasi dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Ini adalah pil penguat fondasi yang aku buat. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu memandang Kincuan, tersenyum menghina, dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak kekurangan pil. Saya tidak menerima pil untuk ditukar. Adik laki-laki, aku ingin pilmu ini. Sebutkan harganya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan menatap dengan penuh semangat pada pil penguat fondasi di tangan Kincuan. Pil penguat yayasan adalah pil yang paling langka dan paling umum di antara semua pil. Ini karena memperkuat fondasi seseorang berarti menstabilkan fondasi seseorang. Apalagi pil ini bisa digunakan berkali-kali hingga tubuh tidak bisa menyerapnya lagi. Namun, pil ini sangat berharga. Yang tidak bisa digunakan adalah kelas rendah, dan yang bisa digunakan sama sekali tidak berguna. Yang bisa digunakan adalah yang bermutu tinggi. Lagi pula, pil penguatan yayasan yang berguna dapat mengubah nasib seorang kultifator. Kincuan menyerahkannya kepadanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pria parubaya itu membuka botol itu dengan hati-hati. Aroma samar bercampur dengan sedikit perasaan menyegarkan membuat orang merasa nyaman tak terlukiskan. Itu hanya bau. Wajah pemuda itu memerah dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Jika pil ini benar-benar disempurnakan oleh Kincuan, maka dia telah menyinggung seorang alkemis yang kuat. Tuan, saya sangat membutuhkan pil ini. Sebutkan harga Anda. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit kegembiraan. Kincuan tersenyum. Baru saja, seseorang mengatakan bahwa pil saya tidak sebagus yang ada di sini. Bantu saya melihat mana yang lebih baik. Jika menurut Anda pil saya bagus, saya akan memberikannya kepada Anda. Pria parubaya itu tertegun. Dia melihat pil di tangannya dan kemudian melihat pil yang diletakkan di depan pemuda itu. Tuan, Anda pasti bercanda. Sebotol pil Anda lebih berharga daripada semua pil di sini. Pria parubaya itu berkata dengan bingung. Kalau begitu aku akan memberimu sebotol pil ini. Sebotol pil sebagai ganti kalimat penghiburan. Itu sepadan. Kincuan tersenyum. Saya tidak pantas menerimanya. Tuan, sebutkan harga Anda. Ini pertemuan pertama kita. Tidak tepat bagi saya untuk mengambil sesuatu dari Anda. Pria parubaya itu berkata dengan cepat. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, bantu aku membeli semua yang ada di warung ini dan aku akan memberimu dua botol pil. Bagaimana menurutmu? Terkadang seperti ini. Tidak mudah untuk membeli sesuatu. Anda takut pihak lain tidak akan membelinya. Pada saat itu, Anda tidak dapat membunuh dan merampok mereka. Kebetulan pria ini muncul. Meminjam tangannya seperti marah pada pemuda ini. Pihak lain sebelumnya menghina, dan sekarang dia juga menghina. Beberapa botol pil bisa membeli semuanya kembali. 2209 Orang-orang muda memiliki harga diri mereka sendiri, dan Kincuan juga seorang pemuda. Selain itu, orang-orang muda ini tidak menyangka bahwa pil ini disuling oleh Kincuan. Lagi pula, memiliki pil tidak berarti Anda bisa membuatnya. Memikirkan hal ini, pemuda itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya berseri-seri. Tiga botol pil penguat fondasi dengan kualitas ini akan cukup baginya untuk melewati kemacetan yang telah mengganggunya selama lebih dari sepuluh tahun. Adapun kios di depannya, tidak sulit untuk membelinya, jadi dia memandang pemuda itu dan berkata, Saya ingin semua yang ada di kios Anda. Sebutkan harga Anda. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kecuali kamu bisa memberiku sesuatu yang memuaskanku, aku tidak akan membelinya. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Segera, sebuah item muncul di tangannya. Itu adalah harta karun langit dan bumi tipe Ganoderma. Nilainya pasti sebanding dengan kios pihak lain. Selain itu, pihak lain adalah seorang alkemis, jadi harta karun surga dan bumi tipe Ganoderma ini pasti sangat menarik. Ganoderma ini memang sangat menarik bagi kaum muda, tetapi dia tahu bahwa setelah barang-barang ini ditukar dengan pria parubaya, mereka akan berakhir di tangan Kincuan. Dia merasa tidak nyaman, jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak kekurangan bahan obat. Pada saat ini, Kincuan juga sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa pihak lain iri padanya. Tampaknya tidak mudah untuk membelinya hari ini. Untungnya, dia telah mengalihkan kesalahan kepada pria parubaya itu. Kincuan dapat merasakan bahwa pria parubaya itu sangat kuat, dan dia juga memiliki aura yang luar biasa. Karena itu, Kincuan merasa bahwa pihak lain harus memiliki cara, dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan tugas ini. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan Ganoderma lain yang terlihat persis sama. Dia berkata kepada pemuda itu, Anda harus tahu bahwa nilai Ganoderma yang Anda miliki di sini hampir sama dengan nilai salah satu Ganoderma saya. Saya akan menggunakan dua di antaranya untuk ditukar. Bagaimana menurut Anda? Keterkejutan di mata pemuda itu tidak bisa disembunyikan, tetapi dia merasa pihak lain bertekad untuk mendapatkannya, jadi dia merasa bisa menaikkan harganya lebih jauh, seperti tiga atau empat batang. Seperti kata pepatah, orang yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah. Pemuda itu sekarang yakin bahwa pihak lain pasti memilikinya. Apalagi pria ini terlihat luar biasa, jadi dia pasti punya banyak barang bagus. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan sok seolah-olah ada semacam harta karun di kiosnya. Pria parubaya itu memandang pemuda itu dan berkata, anak muda, apakah Anda yakin saya menginginkan barang-barang Anda? Apakah menurut Anda saya hanya dapat menukar botol pil ini dengan barang-barang Anda? Tidak ada yang bodoh. Semua orang bisa melihat bahwa ketika pria parubaya mengatakannya, itu sebenarnya membuat pemuda itu merasa sedikit malu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi. Harga yang Anda tawarkan tidak seperti yang saya harapkan. Kincuan tersenyum dan menatap pemuda itu. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang paling berharga di sini? Pria parubaya itu juga bisa melihat bahwa pemuda ini dan Kincuan berselisih. Sekarang dia terlibat, dia harus mendapatkan botol pil ini. Pemuda itu memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum, beli dan jual itu gratis dan sukarela. Jika Anda tidak bisa memberi saya harga yang memuaskan, saya tidak akan menjual. Pada saat ini, seorang pria berjalan mendekat dan berkata kepada pemuda itu, bagaimana dengan ini? Pria itu memegang pisau ukir yang tidak mencolok yang diinginkan Kincuan. Saya tidak tahu, Pak. Jika Anda memberi saya sesuatu yang memuaskan, saya akan menukarnya, kata pemuda itu. Bagaimana dengan ini? Meskipun tidak sebagus lingsi saudara ini, itu hanya untuk pisau yang tidak mencolok. Apakah kamu ingin menukarnya? Pria itu tersenyum. Pria muda itu mengertakkan gigi dan berpikir. Lupakan saja. Satu lingsi. Jika kamu menukarnya, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku akan pergi. Pria parubaya itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Oke, oke, aku akan memberikannya padamu. Pria muda itu berkata. Satu lingsi. Dia akan mendapatkan setidaknya tiga dari pihak lain nanti. Dengan cara ini, dia dapat menukar barang-barang yang dia miliki di sini dengan empat lingsi. Ini adalah harta alam. Meskipun itu adalah harta alam tingkat rendah, itu tetap merupakan harta alam. Itu juga sangat berharga, terutama bagi seorang alkemis seperti dia. Pria muda itu menyimpan lingsi. Pada saat ini, Kincuan berkata, Saudaraku, untuk apa kamu menginginkan pisau ini? Tidak ada gunanya. Saya hanya mempermainkannya. Pria itu tersenyum. Lalu bagaimana kalau aku menukar dua lingsi untuk itu? Kincuan tersenyum. Pria itu tertegun. Untuk apa kau menginginkannya? Pedang ini memang berguna bagiku, tapi tidak berguna bagimu. Ini adalah pedang untuk mengukir jimat. Bagaimana? Jika kamu ingin menukarnya, aku akan memberimu dua ganoderma dan sebuah pil. Kincuan menyerahkan pil penguat fondasi. Tukar, tukar. Pria parubaya itu memberi dua lingsi, dan Kincuan memberi pil. Pria parubaya itu memandang Kincuan dengan nada meminta maaf, tetapi Kincuan melambaikan tangannya. Saya sangat senang. Pria muda itu tercengang. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Apakah kamu tidak ingin bertukar? Dua lingsi, semuanya untukmu. Pria parubaya itu mencibir. Simpan untuk dirimu sendiri. Manik-manik spiritual juga bagus. Pria muda itu berkata dengan cepat. Enyah, kata pria parubaya itu. Kali ini, jika bukan pria yang datang untuk membelinya, Kincuan harus memberikan pil lagi agar dianggap berhasil. Untuk menghadapi orang seperti itu, tidak perlu bersikap sopan. Pria muda itu malu. Dia bisa mendapatkan dua lingsi, tapi sekarang dia hanya bisa mendapatkan satu. Dia masih tidak bahagia. Pada saat ini, Kincuan memegang pisau ukir di tangannya. Pria parubaya dan pemuda itu pergi. Kincuan berdiri di depan pemuda itu dan meneteskan setetes darah ke atasnya. Suah. Cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan ini membuat usus pemuda itu menjadi hijau. Dia tahu bahwa barang terbaiknya telah dibeli oleh orang lain. Yang terpenting, dia menjual satu lingsi kepada orang lain, dan pemuda ini menggunakan dua lingsi dan satu pil yang layak untuk dibeli dari orang lain. Barang bagus. Kincuan tidak tahu seberapa bagus benda ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, dia tahu bahwa apapun yang dapat mengenali pemiliknya bukanlah hal biasa. Ini adalah pisau ukir tingkat harta karun untuk jimat ukir. Jika pisau ini digunakan untuk mengukir jimat, kekuatannya akan berlipat ganda. Di masa depan, jika pisau ukir ditingkatkan, kekuatan jimat juga akan meningkat. Pria muda itu menatap Yeking. Bisakah kamu menjual pisau ini kepadaku? Aku akan memberimu dua lingsi. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Apakah kamu bodoh? Tiga lingsi. Kamu mendapat untung. Benda ini awalnya milikku. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu berkata dengan ekspresi, kamu mendapat tawaran besar. Tapi itu milikku sekarang. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tidak menyangka pemuda ini begitu tak tahu malu dan serakah. Dia bahkan bisa mengatakan kata-kata terbelakang dan bodoh seperti itu. Pisau pahat sebelumnya berwarna abu-abu. Meski sekarang masih abu-abu, tampilannya sederhana dan polos. Warnanya bulat dan elegan. Dibandingkan sebelumnya, itu seperti bebek jelek atau angsa putih. Kamu, kamu, kamu memberitahuku, bagaimana kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Pria muda itu berkata. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Kincuan tidak marah dan berkata dengan acuh tak acuh. 2.210 Kamu, kamu, aku akan berterus terang kepadamu. Apakah kamu akan mengembalikannya kepadaku, atau kamu ingin aku menghajarmu dulu? Kata pemuda itu sambil mencibir. Kincuan tertawa. Dia tidak berharap pihak lain begitu putus asa. Dia memandangnya dan berkata, ayo, coba aku jika kamu punya nyali. Huff, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku lupa memberitahumu, selain menjadi seorang alkemis yang luar biasa, aku juga seorang pejuang yang kuat, kata pemuda itu dengan bangga. Kamu seorang alkemis yang luar biasa. Kincuan bertanya dengan serius. Ya kenapa, untuk dapat meramupil dengan kualitas ini di usia yang begitu muda, masa depanku tidak terbatas. Banyak orang ingin menjilat saya, tetapi mereka tidak bisa. Nada-nada pemuda itu tidak bisa menyembunyikan harga diri dan keunggulannya. Kamu menyebut itu, Pil. Apakah kamu ingin aku mengarangnya untukmu sekarang? Buktikan bahwa bakatmu dalam alkimia hanyalah kotoran sapi, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu mengejar kematian. Pria muda itu sangat marah. Sosoknya meledak, seperti batu yang melebarkan sayapnya. Dia menyerang Kincuan. Angin kencang bertiup dan langit menjadi gelap. Harus dikatakan bahwa pemuda ini cukup kuat. Seperti yang dia katakan, selain alkimia, dia juga seorang pejuang yang kuat. Dibandingkan dengan Kincuan, kemampuan alkimia pemuda ini cukup bagus. Inilah mengapa dia begitu sombong. Selain itu, dia belum pernah melihat kemampuan alkimia Kincuan sebelumnya. Adapun Pil yang dikeluarkan Kincuan, dia tidak percaya bahwa Kincuan telah mengarangnya. Lagi pula, tidak ada yang mengatakan bahwa Pil harus dibuat sendiri. Kincuan bersandar dan menendang keluar, bertemu dengan pemuda yang menyerangnya. Bang! Pria muda itu secara tragis dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah dan mendarat di kiosnya, menghancurkan banyak barang menjadi berkeping-keping. Kincuan berjalan perlahan. Pria muda itu mundur ketakutan. Jangan datang. Saya dari Sekte Obat Provinsi Tengah. Anda berada dalam masalah besar. Kincuan tidak berencana melakukan apapun pada pemuda itu, tapi sekarang dia mengancamnya dengan sembrono. Membunuhmu akan memalukan, tetapi tidak memukulmu akan membuatmu mudah pergi, kata Kincuan sambil berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda percaya bahwa Sekte Obat saya akan mencabik-cabik Anda? Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan? Engah. Kincuan tidak menunggu pihak lain selesai berbicara. Dengan tendangan, dia melumpuhkan basis kultivasi pihak lain dan menghancurkan dantiannya. Pada saat yang sama, dia juga mematahkan arteri vital pihak lain. Dia benar-benar lumpuh. Tidak hanya dia kehilangan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menjadi laki-laki lagi. Pemuda itu pingsan. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Pengobatan Provinsi Tengah segera tiba dan langsung mengepung Kincuan. Kincuan tidak terburu-buru, juga tidak panik. Konferensi Seni Beladiri memiliki aturan bahwa jika ada kebutuhan untuk bertarung, mereka bisa pergi ke arena Beladiri. Dilarang bertarung di bawah, dan siapapun yang melanggarnya akan dihukum. Pemuda itu telah menyerang Kincuan lebih dulu, jadi pada prinsipnya, dia harus dihukum. Namun, Kincuan telah menang dan melumpuhkan pihak lain. Dengan cara ini, pihak lain pada dasarnya tidak akan dihukum. Lagi pula, hukuman yang diberikan Kincuan terlalu keras. Paman kedua, paman kedua, aku dilumpuhkan olehnya. Bunuh dia, bunuh dia. Pemuda itu bangun dan melihat bahwa itu semua adalah orang-orangnya, jadi dia langsung berteriak. Di antara orang-orang ini, jelas ada seorang pria parubaya dengan wajah putih dan janggut panjang. Pada saat itu, wajahnya bahkan lebih pucat dan lebih jelek. Dia berjongkok dan memeriksa luka pemuda itu. Dengan satu pandangan, ekspresinya menjadi lebih jelek. Meskipun Sekte Obat Provinsi Tengah bukanlah salah satu kekuatan teratas, itu masih merupakan kekuatan kelas satu. Selain itu, Sekte Kedokteran memiliki status tinggi. Semua orang akan sopan kepada mereka. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak perlu menggunakan Sekte Obat? Suasana seperti inilah yang menyebabkan orang-orang dari Sekte Kedokteran memiliki sikap bangga. Bagaimanapun, mereka akan dipandang kemanapun mereka pergi. Seiring waktu, orang-orang dari Sekte Kedokteran juga akan merasakan keunggulan dari Sekte yang kuat. Anak muda, kamu punya nyali. Sekte Obatku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Permusuhan di antara kita sudah menjadi batu. Aku akan memberimu waktu untuk menemukan tetuamu. Pria berwajah pucat itu berkata sambil menekan amarahnya. Kincuan berkata dengan acu tak acu, minta tetua saya untuk keluar. Anda tidak layak. Begitu kata-kata ini keluar, Pria dari Sekte Kedokteran tertegun. Kemudian, dia menjadi marah. Dia adalah anggota dari Sekte Kedokteran. Bahkan Sekte terkuat di Provinsi Tengah harus bersikap sopan saat melihat Sekte Obat. Sekarang, seorang pemuda benar-benar berkata bahwa dia tidak layak untuk melihat orang yang lebih tua. Benar-benar lelucon. Di dunia lima benua, Sekte Pengobatan Provinsi Tengah cukup terkenal. Sangat sombong. Baik, bahkan jika aku dihukum hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Setelah mengatakan itu, pria berwajah pucat itu menyerang Kincuan. Kamu benar-benar tidak layak. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Babi King Kong. Kincuan melambaikan tangannya dan cahaya kemasan terbang ke arah pria berwajah pucat itu. Itu terlalu cepat. Lagi pula, jaraknya dekat. Selain itu, Kincuan telah melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Babi King Kong adalah hewan peliharaan Dewa Perang King Kong. Kincuan menyadari bahwa gaya bertarung Raja Kong Babi dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi. Selain itu, efeknya sangat bagus. Kecepatan King Kong pik sudah menakutkan dan sangat tajam. Ditambah lemparan eksplosif Kincuan dari jarak dekat, itu bisa membuat lawan lengah dan bahkan langsung menjadi pukulan fatal. Cahaya kemasan menyala. Pria berwajah pucat itu terkejut dan secara naluriah mengelak. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan jaraknya terlalu dekat. Lagi pula, ketika pria berwajah pucat itu menyerang, dia bergegas menuju Kincuan. Jarak dipersingkat lagi. Uh! Meskipun pria berwajah pucat itu mengelak dengan sekuat tenaga dan secara naluriah mengelak, dia bahkan tidak punya waktu untuk memblokir. Namun, dia masih tidak bisa sepenuhnya mengelak. Bahu King Kong pik dipukul. Bagaimanapun, itu adalah makhluk hidup. Saat dipukul, cakar dan giginya yang tajam langsung merobek bahu pria berwajah pucat itu. Ah! Pria berwajah pucat itu menjerit dan dengan gila-gilaan menyerang babi King Kong di pundaknya. Namun, babi King Kong sepertinya tidak merasakan apa-apa. Kemampuan King Kong pik yang paling menakutkan adalah pertahanan dan serangannya yang tajam. Setelah kusut dengan Anda, Anda bisa memukulnya sesuka Anda. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, itu akan tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kali ini, babi King Kong langsung melilit tulang bahu pria berwajah pucat itu. Rasa sakit membuatnya pingsan, tetapi dia segera bangun dari rasa sakit. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menyingkirkan babi King Kong. Selain itu, babi King Kong terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati tanpa keraguan. Saya mengaku kalah. Pria berwajah pucat tidak bisa menahan rasa sakit. Aku tidak menerimanya. Bukannya aku bersaing denganmu. Kincuan tertawa. Membunuh orang hanya dengan menganggupkan kepalaku. Aku mengaku kalah. Katakan padaku, apa yang akan membuatmu berhenti? Pria berwajah pucat itu tidak punya pilihan lain. Kincuan melihat bahwa sudah waktunya dan menyuruh Raja Kong babi untuk berhenti. Ingat, jika ada sesuatu, selesaikan di panggung bela diri. Dilain waktu, saya tidak ingin Anda mengganggu saya. Terima kasih.